Intro Aksi bayangan hitam membobol toko pakaian Pernahkah Anda melihat bayangan beraksi dan menjarah isi toko? Kalau belum coba lihat tiga bayangan di kota Jambi ini Bayangan pertama muncul pada tembok bagian samping Bayangan kedua terlihat di balik gorden pintu belakang Dan bayangan ketiga memperlihatkan sosok bercubah dengan penutup kepala Bayangan-bayangan siapakah ini? Ternyata oh ternyata bayangan komplotan maling Ya sekawanan pencuri membobol toko pakaian di jalan Profesor Sumantri di Solok Sipin, Kota Jambi Mereka beraksi pada dini hari sekitar pukul 4 pagi Pemilik toko yang mendapati tokonya dirampok langsung melapor polisi Ia pun menelusuri bagian-bagian toko yang rusak dan barang-barang yang hilang Ini duit ada beberapa petikes dicuri dengan orang Handphone Semua alat elektronik semua dicuri di sini Semua kamera ada juga di sini Beberapa uang semua banyak dibongkar di sini Bisa lihat kayunya sudah mulai dihajar dengan dia Dicongkel padahal sudah dikunci dan digembok Dari dalam Nah dia masuknya dari dalam sana Dari bagian belakang Dicongkel dan dia masuk dari belakang Semua diobok-obok Kawanan maling dengan tiga bayangan ini ternyata telah mengobok-ngobok seisi toko Mereka sangat cerdik dan terkesan hafal dengan kondisi toko Kawanan ini tahu pintu mana yang harus dibobol Tahu mana barang yang harus diambil Dan tahu di mana letak penyimpanannya Apakah ini petunjuk bahwa pencuri melibatkan orang dalam Atau mereka sering berkunjung Ini PR bagi aparat polsek telah Naipura Yang jelas Danu merasa kesal Karena mengalami kerugian lebih dari 30 juta Dan ternyata tokonya adalah toko kesekian yang kebobolan di sana Ingatlah krimlovers Aksi kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan dari korbannya Selalu waspada dan jaga setiap anggota keluarga Sampai jumpa